ada cewek sosok ibu-ibu dia itu auranya baik lho bang dia tau-tau ada dibelakang motor naik motor lho? iya patesan kok tiba-tiba kayak ada yang naik dibelakang motor maaf siapa ya berhenti tuh spontan nanya siapa? udah kamu ikut saya lurus aja tuh sosoknya aneh-aneh bang ada yang lehernya panjang ada yang kupingnya panjang udah gitu ada sosok kayak ketua disitu nenek-nenek dia itu bungkuk, bawa tongkat kayak gini ibu-ibunya tuh senyum tau gak bang senyumnya? ini yang bikin gue lari dia itu sampai ke belakang telinga disini nih dia mangap terus lidahnya panjang disitu lari motor untung posisinya masih nyala ya langsung lah ngebut ngebut tiba-tiba si motor tuh mati mau naik motor Matic, nah itu kan ada Spion yah nah di Spion tuh si kakek kakek itu gak ada Bang tapi pas kita nengok ke belakang tuh ada dia Lu liat ada tapi di Spion gak ada Enggak ada Tau kakek-kakeknya Yang tadinya kayak kakek-kakek biasa Dia itu serem bang Giginya tuh kayak taring-taring itu Taring-taring terus air liurnya keluar Matanya itu Gak ada, bolong Kamu tuh nantang Maaf ya Kalau emang ada kesalahan mau dimati Kamu harus tinggal disini Halo masukkan antara malam Balik lagi bareng gue Adit Dan seperti biasa Sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri Dan gue pengen tau nih Kalian lagi ngapain lagi nih Malam ini nonton antara malam Sambil makan kah atau sambil pacaran kah Atau sambil ngapain gitu Boleh komen di kolom komentar Dan sambil kalian komen langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri Beberapa hari lalu Lentera malam dapet DM nih Dari salah satu narasumber Yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman misisnya Ketika dia nge-vlog Awalnya gue gak terlalu tertarik Karena kita sering juga dapet DM Dari pasku Lentera malam Yang ingin berbagi cerita tentang Nge-vlognya dia ketika lagi touring atau lagi motoran Tapi karena narasumber kali ini Kejadiannya itu gak terlalu jauh dari Tempat gue biasa beraktivitas Dan ini cukup deket lah dari Jakarta Makanya gue penasaran nih Dan gue tau banget itu tempat Makanya gue undang Narasumbernya malam ini ke studio Lentera malam Dan narasumbernya udah di sebelah gue Ada Bang Rian Bang Rian Apa kabar Bang Rian? Sehat banget di Thank you banget di Bang Rian Udah nyempetin waktunya untuk Share pengalaman misisnya ke semua pasku Lentera malam Dan ini gue mau nanya nih Bang Rian Lu kan touring ya? Bisa dibilang lah ya Turing sambil nge-vlog lah Itu waktu itu lu touring kemana? Dari puncak sih Mau arah pulang Ya bilangnya semi touring lah kali ya Mini touring Jadi lu Karena lumayan jauh juga Oke berarti lu jadi dari puncak Mau pulang Mau pulang Nah lu nge-vlog lah Nge-vlog sambil mau Ah mampir dulu lah liat tanre sebelum pulang gitu Oke dan malah lu ngalamin Hal mistis disitu ya? Iya gak masuk logika sih Sampai sekarang juga kayak ngerasa Ah bohong ini Bahkan lu sendiri pun gak percaya Gak percaya ngalamin kayak gini Dan bahkan setelah kejadian itu Hubungan gue sama temen gue itu Jadi agak renggang sih kurang baik Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Karena waktu itu lu nge-vlog berdua ya? Itu penyebabnya apa? Lu bisa sampai renggang hubungan Nanti gue ceritain deh Bang Lengkapnya biar enak Oke oke Berarti nanti lu ceritain di cerita lengkapnya ya? Siap Oh Pokoknya ceritain sampai Tuntas Oke siap Dan buat pasangan yang mau tau cerita lengkap dari Rian malam ini Simak terus podcast ini sampai habis Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu Buat pasangan Lentera Malam Yang pengen jadi naro sumber Seperti Bang Rian yang ada di sebelah gue Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam Itu ada di Lentera Malam.id Nanti bakal diarahin sama produser Lentera Malam Step by stepnya Gimana caranya untuk jadi naro sumber Lentera Malam Oke Bang Rian Udah siap buat cerita malam ini? Siap Bang Adin Oke Gak selama-lama lagi Sebelum mengenai ceritainya Kalian tonton dulu Intronya Nah untuk kejadian itu Tahun lalu 2023 10 hari Mau lebaran Jadi ceritanya Emang puasa tuh gak pernah kemana-mana Gak tau kenapa temen-temen Nge-WA Yan buk ber yuk Gimana? Daerah Pansari aja Oh yaudah yuk Ayah dateng langsung no Sebelum maghrib Di jam 5 Biasalah ada yang ngaret-ngaret Sampai jam 6 Singkat cerita Ngumpul semua Sharing-sharing dari pengalaman Sekalian Reunian Ya ikut-ikut motor dah Yang dulu-dulu gitu Setelah itu Yang lain bubar Si Arief ini Ngajak Yan Puncak yuk Lihat pemandangan Boleh lah Udah lama juga nih Kita gak ke puncak Kita si Arief tuh kan ya Ya udahlah Kita berdua Ke puncak tuh Bang Berdua doang nih? Berdua nih Iya cuman berdua Karena emang Yang lain tuh Punya kesibukan masing-masing Ada yang kerja Ada yang udah punya keluarga Ada yang punya kesibukan Sama orang tuanya Atau sama siapanya lah Nah si Arief itu Kebetulan sama Saya tuh kosong Bang Kosong Dia ngajakin ke puncak Di puncak tuh Ya ha-hihi aja Di jalan juga Gak ada apa-apa lah Nah itu belum direkam tuh Belum ngerekam Nah singkat cerita Udah nyampe di Puncak nih Biasalah kita ngopi Kayak gitu-gitu Beli mie Segala macem Ngobrol-ngobrol Gak kerasa Udah jam Tengah 3 Subuh Subuh Kata dia Sahur yuk Yaudah sahur Kita turun dulu aja Udah lama juga kan disini Kita cari makan lah Ke bawah Itu tuh Di masjid Attaun Bang Seberang Attaun Oh iya Ngorong-ngorong situ kan Nah kita turun lah ke bawah Ke daerah pasar Pasar Apa Si Awi apa-apa gitu Udah daerah situ Udah mau deket kota Ngobrol-ngobrol Lebih sahur Ngevlog yuk Kata Boleh Dimana Dimana ya Bingung Yaudah lah Sekalian jalur pulang aja Kita ke bukit Salah-salah Ada bukit lah Dekat rumah Gak begitu jauhan Akhirnya Yaudah Terus baterai lu gimana Banyak gak Alhamdulillah banyak nih Bawa cadangannya Gak itu Cadangannya gak dibawa Gitu kan Akhirnya yaudah lah Tapi kita ngerekamnya Sesuaiin aja Yang mau direkam Belah mana-belah mananya Oh yaudah oke-oke Kata dia Akhirnya Kita touring lah Bedualah Eh Mbak Yurati Udah jalan pulang ya Gabut lah Jalan Udah jalan pulang Setelah pulang itu Kan kita pake intercom nih Di helm Ngomong gini Si Arifin Perasaan gue gak enak deh Gak enak kenapa Cok Udah nyantai aja kali Udah mau pagi ini Lagian kan kita kesono Mau liat sunrise Mau bikin footage juga kan Disono ya Gak tau Perasaan gue enak banget Serius lo Terus gimana Kayak bakal ada apa-apa Ih Ini bulan puasa Bugal juga gak ada lah Orang udah mau lebaran juga kan Emang di kawasan itu tuh Ada spot Spot jalan yang Apa Yang gak Gak ada penerangan Bang Setelah dari situ Kita berhenti lah Di depan sirkuit sentuh Berhenti Depan sirkuit sentuh Ngobrol tuh kita debat Ya elah gak bakal ada jurik ini Sompral ini ya Ini mungkin disini kali Awal kejadian mulanya Bakal Malapetaka Buat naik kesana Udah gak bakal ada jurik ini Lagian begal juga Gak ada kok jam segini Udah mau pagi Nah itu posisinya itu Udah setengah lima bang Dari sentuh tuh Udah di depan sirkuit tuh Pokoknya debat Debat sampe Yaudah Gue di depan Dia bilang gitu Yaudah gue di belakang Tapi lu jangan ngebut-ngebut Kenapa tuh Yaudah jangan ngebut-ngebut Kan gue mau sambil ngevlog Oh yaudah Akhirnya kita pelan-pelan tuh bang Biasakan kalau dari sirkuit ke bukit itu Tuh gak begitu jauh bang Kalau normalnya ya gak macet ya Sekitar 20 menit 15 menit tuh nyampe lah Tapi kalau macet nih Bisa sampe 40 menitan Nah setelah Oh enak lah jalannya Apalagi kan kawasan Enak tuh jalurnya Udah leatin kawasan itu Nah keluar dari kawasan yang itu Ada satu jalan yang mau nanjak Itu tuh ada pohon bang Pohon bambu kecil tau gak sih Yang kayak gini nih Bentuknya tuh kanan kiri tuh ada Nah disitu tuh ada penerangan Pas belok Pas mau belokan itu kan ada Aliran sungai kecil ya Nah mulai kejadiannya disitu bang Pas sebelum tempat kejadian nih ya Udah dibilang Pin lu jangan jauh-jauh Gue di belakang lu nih Dia gak denger Ngedenger atau gak gimana Dia tuh jalan aja bang Terus aja Ayolah Jangan ngebut-ngebut Santuy ya santuy Lagian juga kan ini Buat dokumentasi buat youtube kan Akhirnya Ah udah bodo amat dah Dia duluan-duluan dah Sambil ngomong-ngomong Gak tau kenapa Langsung masuk ke Apa ya Kayak jalan tuh Padahal jalan itu-itu aja bang Ke bukit itu Hanya itu aja jalannya Buat menuju ke atas Jalannya juga bagus Dicor Gak tau kenapa Ini tuh tiba-tiba Kayak ngeblank gitu ya Sekitar 5 menit 10 menit Baru nge Kok ini jalannya beda Jalannya itu setapak Kayak becek gitu lah Nah kanan kirinya tuh Ada pohon tinggi-tinggi bang Kalau orang bilang tuh Kayak pohon petai Tinggi-tinggi Pipe-nya kayak gitu dong Nah itu udah jalan tuh 20 menit Sambil ngerekam tuh bang Sambil ngerekam Jalan 20 menit Temulah sama kakek-kakek Ya si kakek-kakek ini tuh Kayak abis beli Apa Kayak abis ngambil pakan Buat ternak itu rumput Berhenti lah Di belakang si kakek-kakek ini Nah itu baru nge-nya tuh Kok segelap ini Udah ada yang ngambil rumput Harus kan Tiang ya kalau enggak Minimal ada matahari lah Sampai buat ngambil rumput Itu masih gelap banget bang Karena kan bulan puasa itu Waktunya agak lebih panjang ya Buat ke sunrise-nya Ditanyalah Cuman sih Kayak ini Dimana ya Dia diem bang Nah itu Perawakannya tuh Kakek-kakek biasa Pake topi camping Tapi kulitnya pucet Kayak ada beberapa Bekas luka bakar Ya pikir kita mah Orang biasa lah Pokoknya enggak ada rasa curiga Sama sekali bang Itu tuh Ditanyain kek Maaf ini dimana ya Sampai gedeg juga ya Pertanyaan kok Enggak dijawab-jawab Ini sombong amat sih Mau nanya ini dimana Soalnya Enggak pernah kesini bang Emang Kita tuh sering ngopi Di atas itu udah sering Udah sering bahkan Hampir setiap hari Kadang Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Tapi ya Sampai seminggu lima kali pun Bisa kesitu Cuman buat Nikmatin sunset atau sunrise doang Setelah itu Maju tanya-tanya Tetep ngejawab bang Ngejawab yaudahlah Motor tuh posisi masih nyala Karena gak dimatiin Takutnya ada apa-apa kan ya Kita udah ngetahuin ini Wilayahnya baru Setelah itu Naik motor Mau naik motor Matic Nah ini kan Ada spionnya Nah di spion tuh Si kakek-kakek itu gak ada bang Tapi pas kita nengok ke belakang Tuh ada dia Lihat ada Tapi di spion gak ada Gak ada Itu sempet berenti tuh Nge-freeze Di cek Karena kan gak percaya ya Turun lah dari motor Ngadep motor tetep Posisi nyala Melihat Lah gak ada di spion Samperin lah Si sosok itu tuh Eh tuh bang Di sosok itu disamperin Disamperin Dia malah Kayak Apa sih Kayak kabut gitu Ada-ada Tau-tau Ilang Akhirnya disitu udah mulai Merinding tuh ya Emang Ini Aduh ada apa ya Kayak ngerasa tuh Kayak aduh Kayak bakal ada kejadian apa nih Yaudahlah Balik lagi ke motor Demi ngilangin itu semua Nyetel lagu Itu disitu Sinyal hilang bang Sinyal gak ada Padahal Kalau setiap kita kesitu tuh Atau mau ngopi Sinyal tuh penuh Ada Itu tuh bener-bener kayak SOS Bukan darurat lagi ya Bacaan SOS di hape itu Gak ada sinyal sama sekali Nah balik lagi ke motor Jalan Itu Terus tuh bang Flapnya Sudah sungai Terus Pohon-pohon gede gitu Pohon-pohon petek Gak Kira-kira udah 20 menit Nah si ini tuh Ada perkampungan bang Tapi perkampungannya itu Gak ada orang Nah pas ngeliat ke jam itu Sudah jam 5 lewat Jam 5 lewat 10 Itu kan udah pagi ya Seharusnya kan Buat orang normal Atau perkampungan normal Itu udah ada yang beraktifitas bang Sudah lumayan banyak lah yang keluar-luar Nah iya Habisnya udah rame dong Diam tuh Ada persimpangan Pertigaan gini Berhenti disitu Motor tetep dinyalain Duduk lah Ada bangku balik gitu Dari bambu kita duduk bang Elm tuh gak lepas Karena kan fikir kita lagi nge-vlog nih Nah di HP tuh emang Mesti jalan Vlog tuh Pas udah kesitu Aduh gak ada Orang yang nanya kemana Ini dimana Kayak masih linglung aja Kayak di bawah linglung Lalu itu Tiba-tiba Harusnya kan udah ajan subuh nih Udah waktunya ajan subuh lah ya Udah ajan subuh kok Gak ada Gak ada ajan Gak ada apa Udah jam lima lewat berapa gitu Beranget lagi bang Pas mau berdiri Tiba-tiba disambing tuh Ada ibu-ibu Ada ibu-ibu Nah si ibu-ibunya ini tuh Tadinya tuh gak ada Pas mau diri Tiba-tiba Dipegang si tangan ini Tau gak kan Kalau normalnya manusia kan gini ya Dia tuh kayak ada kukunya Kayak dicengkram gini Berasa Iya berasa Astabirojim Eh ada orang bu Kirain siapa Maaf-maaf Mau kemana Dia bilang gitu doang Bang Saya mau nanya bu Ini dimana ya Ibu itu gak jawab Tapi Cengar-cengir aja bang Pas dilihat tuh visualnya Kayak ibu-ibu biasa Iya Tapi tau gak Ibu-ibu jaman dulu Pake konde Bajunya tuh kayak Baju-baju jaman Sebelum merdeka lah Terus ada Kain batik atau sarung Kayak gitu bang Kan aneh dong Ini Masa 2023 Masih ada setelan kayak gini Udah gitu Fabenya aneh Agak gimana ya Gak enak Setelah itu Tengok lagi Ibu-ibunya tuh senyum Tau gak bang senyumnya Ini yang bikin gue lari Dia itu sampai Ke belakang telinga Kesini nih Dia mangap gini Terus lidahnya panjang Disitu lari Motor untung posisinya masih nyala ya Langsung lah ngebut Ngebut Tiba-tiba si motor tuh mati Mati di tengah-tengah perkampungan Jadi kanan kirinya tuh ada rumah Rumah Terus ada Apa sih Penerangan jaman dulu tuh Kayak Obor ya Penerangan jaman dulu Obor rumahnya tuh masih pada bilik bang Kayu-kayu gitu Ini dimana sih sebenernya kan jadi bingung ya Udah Kalau gak ada apa-apa Paling juga ya sekitar 40 menit Itu udah paling lama lah Kalau macet ya Ini Kok udah sampe sejam Kayak ini lagi dimana Lagi dimana Sampai mau nge-WA tuh gak bisa Pokoknya bener-bener blank Darurat itu Apa Jaringan gak ada WA juga Cek list Apa Tanda jam gitu Cik Arifin lu dimana Dimana Terus di intercom juga kan Terputus bang Kayak Tung Kayak gak ada Makanya waktu itu langsung dengerin lagu Biar nge-distract Supaya gak ada hal-hal aneh lah Ya kan Setelah itu Diam Si motor ini mogok Dia nge-mpein bang Nge-mpein lu Anak kecil Anak kecil biasa nih Tapi dipikiran Kita tuh udah Wah ini ada apa nih Karena Perempunya tadi tuh Ya yang mulutnya lebar itu Aduh gak ada kejadian apalagi ya Dia gini Ayo om main om Temenin aku main Aku gak ditemenin Siapa deh Karena saking apa ya Worry gitu Ngejaga Gak 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 Sana deh sana deh Dia gini Bang dia duduk Eh diri Cuman gini Matanya langsung Kayak Sinis ke lu Iya langsung gini Tiba-tiba banyak orang bang Di setiap rumah itu Ada satu keluarga Keluar-keluar-keluar Amah ibu Amah ibu Amah bapaknya Tiga macam bang Tuh sosoknya aneh-aneh bang Ada yang lehernya panjang Ada yang gupingnya panjang Kayak Apa ya Goblin gitulah Matanya merah Udah gitu Ada sosok Kayak Tetua disitu Nenek-nenek Dia itu bungkuk Bawa tongkat Kayak gini Gitu Siapa Dia bilang gitu Aduh Disitu ngefreeze bang Mau kabur juga bingung kan Ini dimana Gak tau Akhirnya Gak tau gimana caranya Tiba-tiba Badan itu gerak Astagfirullahaladzim Langsung lari ke motor Kebut bang Kebut aja Sampai sana Itu kayak Perkampungan itu Gak ada ujungnya Sampai Panjang banget tuh kampungnya Panjang Yang namanya normal perkampungan Harusnya kan Ada transisi Jalan gini Itu gak ada Terus kampung Di kanan kirinya tuh Kayak Sungai-sungai kecil Udah gitu Udah ngeblank Udah capek Dilihat udah jam setengah Ngem bang Setengah enam tuh Harusnya udah ada matahari dong Ini tuh masih bener-bener gelap Gulita Di jam itu udah setengah enam Belum ada matahari muncul Belum ada matahari Padahal ya Itu tuh udah jalan tuh Jauh udah Kayak kerasa Satu jam dua jam Tapi Gak ada ujungnya Terus Terus Ini ujungnya dimana Sampai motor tuh Bencinnya kedip-kedip Wah Ini udah bencin Udah kedip Udah Udah bahaya Akhirnya diem dulu Duduk Di Samping motor tuh ya Yang ngedoalah gitu Munajat Gini-gini Doa Sama Yang maha kuasa Minta dikeluarin Dari sini Nah Taunya apa bang Ada sosok kakek-kakek Yang pertama itu bang Yang ditemuin Oke Dia dateng Kamu kenapa Nantang saya Ah Nantang Rasanya Gak punya pikiran Kesitu bang Belum masih nyadar lah Belum nyadar omongan Yang waktu Di sirguit itu kan Iya Lah Nantang gimana ya Kek Kamu tuh nantang Maap ya Kalo emang ada kesalahan Mohon dimati Kamu harus tinggal disini Disitu Pleng bang Kayak Ya Allah Bisa keluar Nggak ya Aduh Punya udah Udah pasral Udah lemas Tiba-tiba tuh Kayak ada suara motor Bang Kayak Kayak ada suara motor Kayak motor bulat-balik itu Baru tuh Apa Apa Ke Bangun lagi kan Sadarannya Ada motor nih Dimana ya Yaudah lah akhirnya Kek Saya mohon maaf Kalo emang ada Saya ada kesalahan Tolong dimaafin Kalo emang Saya gak bisa keluar Yaudah Berarti emang Ini atas tinggal aku saya Yang kurang enak gitu ya Saya ngomong gitu Suka-suka kakeknya bang Udah ngomong gitu Nanti dia Dia tuh kayak Kamu gak bisa pulang Tau kakek-kakeknya Yang tadinya Kayak kakek-kakek biasa Dia itu serem bang Giginya tuh kayak Taring-taring gitu Taring-taring Terus air liurnya keluar Matanya itu Gak ada Bolong Kayak gitu Terus di punggungnya itu Yang tadinya Kan dia kan bawa Ini ya Bawa rumput itu Di belakangnya itu Belakang-belakang Udah disitu udah ngeblank Akhirnya Yaudah lah Bismillah Bawa motor Ngebut tuh bang Ngebut Pertama pelan-pelan ngebut Itu tuh Kayak perkampungan tuh Gak ada ujungnya Kayak disitu-situ lagi Faknya Akhirnya ngeliat jam Udah jam 6 pagi Jam 6 pagi ya Di motor ya Karena kan HP Gak fokus ke HP nih Ngeliat jam yang ada di motor Udah jam 6 pagi Aduh Kok masih gelap Ini dimana Sampai diem Minta lah Tolongin-tolongin Pengen keluar dari sini Akhirnya Gak tau gimana Itu lagi bawa motor Ngeblank Ada cewek Sosok Ibu-ibu Dia itu Auranya baik Dia tau-tau ada di belakang motor Naik motor loh Iya Patesan kok Tiba-tiba kayak ada yang naik Di belakang motor Maaf siapa ya Berhenti tuh spontan Nanya siapa Udah kamu ikut saya Durus aja Oh yaudah Tapi logat Sunda ya bang ya Dia sebenarnya Iluwae Kayak di Berenyaho Jalana Lurusnya lempang Jalan tuh bang Jalan Bu Sini kemana Saya kayak ngomong bahasa Sunda ya Cuman ini saya translate Bahasa Indonesia aja Saya Kemana lagi bu Udah lurus aja Ikutin tuh bang Lurus 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 Gak tau kenapa Tiba-tiba tuh saya nabrak di Kayak Ilalang Taunya di tempat yang pertama kali Terakhir kejadian itu Tau gak bang Kan tadi dilihat tuh udah jam 6 Jam berapa coba Jam 4 sore Jam 4 sore Jam 4 sore itu kejadiannya Kan dari jam 5 ya Iya Setengah 5 lah Aturan sejam setengah Atau gak Satu jam Tapi itu ngerasanya Kalau di dunia yang sekarang Tau-tau udah jam 4 sore Terus ngeliat Baterai HP Tiba-tiba ada semua Sinyal segala macem Baru ada semua Dilihat juga disinkronin tuh Baterai apa Jam di motor Jam 4 Padahal tadi Tadi jelas-jelas sebelum si ibu ini naik Dia itu Masih jam 6 pagi 0600 AM Itu bener-benernya menempas Akhirnya Si ibu-ibu ini bilang Ges Tongki today Terus karena Udah cape banget kali ya bang Gak tau kenapa Badan tuh kayak lemas Si temen ini Datang Si Arief nih Datang Lu disini Gue udah cariin lu Dari subuh lu kemana Sampai gue nyari Ke rumah lu Lu gak ada Gue tar Balik-balik Ntar gue ceritain Ke pom dulu Ke pom dulu Encin gue habis Nah jadi di versinya dia itu bang Di versinya si Arief ini Dia itu udah ke atas bang Udah sampe tempat tujuan Udah sampe tempat tujuan Disitu ada gue Nah dia bilang Yan Lu diem aja sih udah di atas Yaudah bikin rekam Di pangendangan dia tuh Gue tuh diem aja bang Kayak orang pelengak-pelengok Kata dia Lu sakit ya gini-gini Jadi dia bilang sakit Dia gak tau gimana Dia ngebleng Terus sampe atas lah Gak ada Padahal tuh udah di atas Dia udah ngobrol Kayak sekilas ngobrol Pas dia mau Ambil apa gitu ya Ke motor Dia baru sadar Tadi gue ngapain ya Ngomong sama siapa ya Kata dia itu gitu Pas diliat Gue tuh gak ada bang Karena dia khawatir kali ya Ditungguin 10-20 menit Gak ke atas Harusnya kan udah nyampe Dia balik lagi bang Gak ada Dia balik lagi Gak ada Cariin sampe Ke sirkuit sentul pun gak ada Sampe dia nyari ke rumah Gak ada Gak lu malu? Iya Akhirnya dia Kontakt temennya kali ya Buat nyari gue bang Tanya-tanya Ini dimana Gak ada Ciri-ciri gini Gak ada Disitu gue kayak Bang Lu kayak gitu nyariin gue Gue nyariin lu Lu kenapa? Lu kemana? Terus yang gue inget Lu tuh sama gue udah di atas Tapi tiba-tiba Gue tuh ngeblank Ingat kok Lu gak ada Padahal tadi jelas-jelas Dia udah ngobrol sama gue Tapi kayak Pikirnya tuh kayak di alihin apa bang Dia baru sadar Di air nyusul gue Ke bawah Gak ada Itu posisinya emang gelap banget bang Satu spot itu tuh Satu berai tuh? Iya Satu jalan ini tuh Padahal jalannya enak Enak banget Cuma lurus Belok dikit Emang kanan-kirinya gak ada penerangan Gue ngeri banget disitu sumpah Sampai sekarang tuh Akhirnya Dicek lah kamera Gue abis ini Diceritain dari awal Yaudah buka kamera lu Buka kamera lu Dibuka tuh di pump bensin Memorinya mana? Baterainya mana? Itu di dalam Orang gue gak copot-copot kok Dia dikonekin gak ke HP lu? Dikonekin Cuma waktu itu gue Gue lepas Apa sih bang? Videonya gak dikonekin ke HP lagi Karena kan Mengerekam si anak kecil itu Tapi tetap ngerekam dong disini Harusnya Gak ada Sampai Dibeliin baterai baru Itu sampai sekarang Kameranya gak Gak nyala Rusak Itu udah dibawa ke tukang service pun Dia gak sanggup Padahal ini udah di service Udah diganti spare part yang baru Tapi gak bisa Gak bisa nyala Gak bisa Terus dia bilang Memorinya mana? Ya kan gue disitu Gak gue copot-copot Coba aja Gak ada Memorinya gak ada Gak ada Padahal Disitu tuh Kalau emang gak ada kejadian aneh-aneh Harusnya Kita dateng Dari puncak itu Sekitar 1-2 jam Paling lama Nyampe ke sono Tengah 6 Atau gak jam 5 lewat Udah tinggal duduk Nikmatin sunrise Udah gitu Harusnya normalnya kayak gitu Harusnya seperti itu harapannya ya Nah itu tuh Si Arif itu baru gak Lensa lu kenapa retak Padahal itu gak retak sama sekali Makanya dari situ Mutusin udah gak mau Ke vlog deh Udah gue berhenti nge-vlog dulu Udah rehat dulu Wah ini Dan kejadiannya belum lama ya? Belum lama Tahun kemarin Padahal lu pengennya Lu dokumentasi Dan lu jadiin vlog gitu Harusnya itu emang buat konten Buat di Youtube Tapi kan ternyata Gak ada Itu kalau gue tangkap Bisa dibilang Lu mungkin masuk ke alam lain ya? Iya Atau desa lain ya? Iya Tapi ini kan Tadi lu bilang Di daerah Itu kan gak terlalu jauh Dari rumah lu Tepatnya Terlalu jauh Orang setiap Mau ngopi ke situ Pasti apalah Orang jalan akses Cuma satu-satunya Cuma gak tau ini bang ya Karena kan Spiritual orang itu beda-beda Ceritanya Ya mungkin Kita bagiin nafesnya aja kali Iya Dan Itu daerah situ kan lu bilang Emang agak serem ya? Iya Buat jalannya aja Tapi Lu pernah gak sih Maksudnya denger cerita dari orang Atau mungkin ada urban legend Yang ada di daerah situ gitu? Gak ada sih bang Gak pernah Gak ada Tentang desa ini pun lu gak pernah denger Gak ada Sampai sekarang pun gue nyeri tau tuh Jadi setelah kejadian itu bang Gue nyeri tau lagi sama teman gue Yang ingin digo Iya Bisa Gue bilang Gue pengen ngambung itu lagi Gue pengen buktiin Ngomongan gue ke si Arief Kalo gue tuh gak bohong Lu coba Bantuin gue Gak bisa kalo disengaja Oke Sampai kayak teman tuh Lu ngapain sih balik lagi? Lu tuh udah Udah alam dulu Lu bisa balik lari Iya Tapi kan Si Arief ini bilang Ah lu bohong Lu bohong Gak ada dokumentasinya Baterainya lu kemanain? Ini kan kamera Emang kamera itu kamera kita berdua bang Buat ngevlog Gabungan Iya Kita kan emang ngevlog tuh cuman berdua doang Kita yang ngevlog Kita yang ngerekam Kita yang ngedit Itu Dan Bisa dibilang Lu ngerusakin kamera ya Iya Sampai sekarang Dia agak dendam tuh Makanya Ah Rengang lah dikit Iya Tapi itu kejadian tahun 2023 Waktu bulan puasa ya Iya pas bulan puasa Dan itu Agak aneh juga ya Maksudnya Gue juga sering dapat Tanah sumber Yang Orang-orang yang ngalamin Kejadian mistis ketika Di bulan puasa gitu Karena kan Banyak orang ngomong ya Ini bukan gue gak ngotip Dari mana-mana Ini cuma dari banyak orang ngomong Atau temen-temen gue sendiri yang ngomong Kalau bulan puasa itu gak ada setan lah Gak ada apa Itu pendapat lo apa Tentang itu gitu Bisa 50-50 sih bang Kalau belum ngalamin Boong ah boong Orang setan di belenggu Di kunci Di apain Tapi kalau udah ngerasain kayak gitu Kayaknya sama aja deh mau bulan puasa Iya Betul Sampai Ya udahlah Karena Biasanya Bulan puasa Masih banyak juga Buat kalian-biasanya yang sering ke tempat-tempat pijat Tetep aja bulan puasa berangkat-berangkat juga ya Nah ya itu Setannya dari mana ya Kayaknya ada di kepala kalian Oke Apa ya Itu pengalaman yang aneh sih Atur kan itu Awal nge-vlog tuh Cuman buat sinematik-sinematik Iya Akhirnya jadi moto-vlogger Dari situ kapok yaudahlah Gue berhenti dulu Sampai sekarang itu Udah gak jalan lagi YouTube Oke oke Tapi mungkin siapa tau nanti ke depannya Iya kita gak tau sih ke depan Pengen nge-vlog lagi Mungkin Temen-temen bisa mampir di YouTube channel lu Iya Channelnya apa namanya yang Gue jangan lupa bang Lupa Lupa Udah 7 bulan yang lalu Lupa Lupa lu kirim Whatsapp ke gue Apa namanya Apa namanya nanti kita tampilin disini lah ya Oke siapa Ya YouTube nya ya Gue aja lupa Siapa tau nanti lu kan aktif lagi gitu Jadi temen-temen bisa subscribe dulu mungkin Dan nanti Bisa lanjut lagi Kalau dia bikin vlog lagi Oke sekali lagi Terima kasih banget nih Yang lu udah nyempetin waktu lu Jauh-jauh dari Sentul ya Dari Sentul Citerap Sampai ke Cakung sini Untuk berbagi pengalaman Mistis lu Terima kasih banget sekali lagi kan Udah ngulain waktu Iya bang Paling podcast malam ini Gue rasa cukup sampai sini aja Gue Adit dari Rentronom Dan Rian Anak foto vlog Isin pamit Bye Bye Terima kasih telah menonton!